Oke selamat pagi ini Disini saya mau Menjelaskan Apa ya Struktur atau rangka Atau istilahnya Cara untuk membuat video Boot 360 Nah itu kebetulan sudah 2 unit Selesai tinggal finishing Nah untuk rangkanya Seperti ini Remote nya Putar kanan Ini jelaskan dulu ya Ini stop Putar kiri Seperti itu Disini saya mau jelaskan Buat teman-teman yang Mau membuat rangka sendiri Jadi disini kita akan share Untuk pertama untuk atasnya Bagian atas kita pakai Papan MDF atau Multiplex Bisa pakai triplex atau besi Silahkan Saya biasanya pakai yang Tebalnya 2 cm ini Terus ini kita potong Bundar ya Kita akan lepas dulu Untuk melihat Rangka bagian Sewahnya Kita singkirkan dulu ya Nah untuk rangkanya seperti ini Ini Besi As Pake as Ini ada rangka asnya Seperti ini Asnya ada 2 buah ya Jadi ada as kecil Dan satu ada as besar Seperti ini Ini besinya Simples ya Simples atau apa ini Pokoknya tebal ini Karena ada 2 ya asnya Yang satu tebal ini 5 mili Jadi Ini 5 mili Terus yang as besarnya itu 5 mili Jadi kalau digabung Itu sekitar Ini ada 2 Ini sekitar 1 cm ya Tebalnya ini Kiri kanan Terus untuk Baring Ini kita coba lepas dulu Bentar ini Kita lepas dulu Bentar ya Oke Jadi ini rangka Ini udah tak lepas Ini asnya As yang atas Ini talas Pake hulu 4x4 Full Tebalnya 1,8 Terus untuk Bagian samping ini Kita roll Teman-teman bisa pake Platt strip juga Bisa Kita roll Terus tilas Nah untuk rangka Bagian bawah ini Pake Besi yang tadi Di bubut Menyesuaikan Diameter as Dari bearingnya Ini juga Sama Pake 4x4 Full 1,8 Simple ya Terus Bagian bawah ini Ada kaki Jumlahnya 8 Nah untuk Konstruksi Dari Rotarinya Kita pake bearing Bearing Block bearing Dengan as Cari yang Kalau mau beli Beli block bearing Terus cari yang asnya 5 cm Atau nanti asnya Menyesuaikan dari Asnya teman-teman Kalau teman-teman Punya as yang 4 cm Atau 5 cm Atau 3 cm Ya mau Silahkan Yang penting Menyesuaikan saja Tidak harus sama Seperti ini Terus Untuk bagian Puli Ini Ada contohnya Dilepas Kita kupas Tuntas Seperti ini Untuk bagian Pulinya Ini ada Puli Diameternya Serate Ini diameter 12 cm Terus Terus Ini kita Bolong Jadi Aslinya Aslinya Kan ada Tengahnya Ada Apa ya Tengahnya Seperti Ini Bentar 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 Ini harus Center Di tengah Terus Ini Pakai Spicer Atau Baut Bisa Teman-teman Baut Ke Platnya Bisa Gini Nah Untuk Ketinggian Ini Tinggi Jaraknya Ini Menyesuaikan Sama Dinamonya Nanti Tingginya Seberapa Ini Kita Pakai Fun Belt Fun Belt Banyak Ini Teman-teman Bisa Pakai Yang Timing Bully Atau Timing Belt Atau Yang Seperti Ini Biasa Ini Pakai Diameter Satu Senti Atau Berapa Ini Kita Pakai Dinamo Motor Stepper Motor Stepper Nema 23 Kontrollernya Ini Sudah Ada Colokan Ke LED Strip Sama Ini Aki Untuk Cara Kerja Remote Kita Tinggal Tekan Ada Empat Tombol Ini Tombol A Speed Up Tombol B Speed Down Tombol C Untuk Potal Kanan Tombol D Untuk Potal Kiri Jadi Ditekan D Misal Muter Ya Kita Tekan D Lagi Dia Berhenti Kita Tekan C Dia Muter Kita Kan C Lagi Dia Berhenti Kalau Mau Nurunkan Speed Kita Tekan B Beberapa Kali Dia Lebih Lambat Gitu Ya Teman Teman Semoga Kalau Teman Teman Mau Order Unit Ready Satu Set Sama Led Bar Bisa Sama Asesor Bisa Atau Mau Order Satu Set Itu Maksudnya Mesin Dinamo Bearing Plat Bearing Terus Puli Juga Pantel Tinggal Ngelas Sama Ke Hulunya Tinggal Tengkelas Ke Hulu Bisa Atau Order Mesin Nyatok Bisa Monggo Mesin Ini Masih Mesin Itu Dapatnya Remote Nanti Dua Modul Manual Ada Satu Terus Kontrollernya Sama Dinamonya Atau Nanti Butuh Pantel Atau Bully Atau Apa Nanti Kita Bisa Sediakan Atau Teman Tuan Mau Bikin Sendiri Pakai Dinamo Mesin Cuci Dinamo Gearbox Lainnya Ya Monggo Silahkan Pake Desain Ini Gak Paham Monggo Monggo Silahkan Yang penting Sesuai Dengan Perbutuhan Teman Teman Oke Jangan Lupa Jangan Lupa Subscribe Teman Teman Nanti Kita Share Lagi Untuk Perkembangan Projek Projek Lainnya Terima Kasih